oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai jumpa lagi disini dengan saya teman teman ya faisan di channel ihsan botani muda dan juga channel ihsan tani tentunya teman teman semoga untuk kabar teman teman semua di hari ini dalam keadaan sehat tentunya dan mudah mudahan selalu diberi kelanjaran dalam beraktifitas dalam mencari risiko tentunya dan mudah mudahan diberi risiko yang banyak dan barakah teman teman amin oke teman teman ya disini faisan sedang berada di lahan faisan ini lahan faisan yang disini faisan bodi daya cmk jenio yang disini faisan model tumpang sari niatnya nanti dengan tanaman tomat servo f1 yang untuk di kesempatan pagi hari ini untuk usia cmk jenio nya ini satu minggu ya satu minggu setelah pindah tanam teman teman nah di satu minggu setelah pindah tanam ini faisan akan melakukan penyemprotan pertama pada tanaman cmk jenio yang memang disini bertujuan untuk yang jelas mengurangi tingkat stres tanaman setelah pindah tanam dan juga memaksimalkan penyerapan pupuk yang kita aplikasikan ke tanaman ini karena memang disini untuk penyemprotan kali ini yaitu adalah penyemprotan penyemprotan cat set aktifator tanaman dan juga set pengatur tumbuh teman teman ya dan untuk penyemprotan kali ini juga yaitu adalah penyemprotan pertama pada cmk jenio ini dan akan diaplikasikan nanti sama peminggu yang melakukan penyemprotan untuk disempatan pagi hari ini teman teman oke dan langsung saja kita racik untuk pupuknya untuk menyemprotan kali ini apa yang besan gunakan tentunya nanti besan akan lebih bahas lebih detail ya langsung kita tangkan teman teman ya disini untuk CPT nya set aktifator tanaman CAT maksudnya disini besan menggunakan merek dagang wako sim ini set aktifator tanaman ini adalah asam amino dan set pengatur tumbuh teman teman nah ini juga bagus di aplikasikan besan sudah pernah coba ini juga hampir sama dengan merek dagang yang biasa besan pakai yaitu adalah ambisien ambisien itu juga bagus teman teman jadi teman teman tidak harus menggunakan wako sim tidak harus menggunakan ambisien pokoknya yang intinya adalah cari di daerah teman teman semua yang paling mudah didapat yang penting asam amino ya itu bagus untuk tanaman yang jelas untuk yang sudah besan katakan tadi di depan untuk mengurangi tingkat stres tanaman setelah pindah tanam dan juga untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi yang kita aplikasikan kepada tanaman teman teman ini bagus apalagi kalau ada ini kan aktifator tanaman CAT ada juga CPT nya set pengatur tumbuh ini juga bagus untuk pertumbuhan di masa-masa vegetatif untuk tanaman cabai ataupun tanaman holti lainnya seperti paria, gambas, terong ini bagus teman teman ini pemimpin ditakar itu takarannya 2 mili per liter air jadi aplikasi 30 mili per tanki semprot 16 liter ini ini kan 16 liter berarti 32 mili 32 mili 32 mili untuk aplikasinya nanti kalau untuk wako sim ini sebetulnya hampir sama dengan ambition yaitu adalah sekitar 4 aplikasi per musim tanam kalau ini kalau tidak salah 4 sampai 5 kali per musim tanam ini di belakang label nya ada semua teman teman jika teman teman membaca nya ada semua pokoknya aplikasi 4 sampai 5 kali per musim tanam kalau untuk wako sim bisa aplikasi 3 di vegetatif 2 di generatif ataupun 2 di vegetatif 3 di generatif kalau misalnya 6 6 aplikasi berarti 3 vegetatif terus 3 nya lagi di generatif ini dadok lalu nanti disepraikan ke tanaman dan itu pun saran bayisan kalau untuk wako sim ini bayisan belum belum pernah maksudnya belum pernah bayisan mix dengan fungisida atau peninsektisida kalau yang sudah bayisan aplikasikan itu bisa dimix dengan fungisida terus bisa dimix dengan insektisida tapi langkah bagusnya kalau kita berbicara CPT aplikasi tetap tunggal kalau sudah di belakang label bisa dicampur dengan fungisida atau peninsektisida tidak apa-apa tentunya sudah diuji jika memang sudah ada label seperti itu tapi kalau untuk wako sim ini bayisan belum pernah jadi aplikasi tunggal lebih bagus yang tidak boleh adalah CPT insektisida dan fungisida itu tidak boleh kurang bagus nanti untuk penyerapan ataupun salah satunya ada akan yang tidak salah satunya nanti tidak maksimal entah itu di fungisida ataupun di insektisidanya ya nanti kita seprekan dalam bentuknya tanamannya normal untuk pertumbuhannya dan mudah-mudahan setelah nanti disepray lebih bagus lagi lebih mantap lagi dan insya Allah untuk tomatnya nanti sekitaran tiga harian lagi teman-teman nanti bahasanya akan proses penanaman tomat ser untuk aplikasi semprot seperti biasa jadi kalau kita berbicara CPT ataupun bubu daun ataupun nitrisi yang paling tepat untuk aplikasi seluruh bagian tanaman harus terspray atau terkena pesticida ataupun nitrisi yang kita aplikasikan teman-teman spray ya cukup seperti itu teman-teman pokoknya untuk aplikasinya ini juga saran-saran ini untuk kita berbicara nutrisi aplikasi paling bagus itu tetap di pagi hari karena tomat daun itu terbuka di pagi hari teman-teman jelas ya disepraykan merata lalu nanti aplikasinya bisa 10 sampai 15 hari sekali paling bagus 10 lah teman-teman 10 hari sekali 10 hari sekali nanti aplikasi pupuk atau pupuk CAT nya 10 hari sekali ataupun 15 hari sekali tentunya dengan sesuaikan dengan kegiatan teman-teman semua oke jelas ya jika ada yang kurang jelas ataupun kurang paham dari penjelasan Baisan bisa ditanyakan di kolom komentar dan Baisan akan respon sesuanya dan jangan lupa jika video bermanfaat share ke media sosial teman-teman semua agar nanti bisa bermanfaat bagi para petani pemula khususnya dan support juga channel petani muda ataupun channel petani dengan tekan tombol like subscribe share juga agar nanti bisa semakin berkembang dan bisa memberikan edukasi-edukasi di dunia bertani teman-teman bagi yang sudah saya sekirap Baisan doakan selalu mudah-mudahan diberi kelancaran dalam beraktifitas dalam mencari riski dan beri riski yang banyak dan berkata teman-teman amin oke jadi cukup dari Baisan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih